Intro Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 kini beranggotakan 4 partai parlemen Menimbang dukungan politik yang begitu besar Prabowo perlu partai kerja strategis sebagai cawapres yang juga memiliki kekuatan besar secara dukungan kepartaian Sokohan partai Golkar dengan kursi parlemen terbesar pertama di koalisi ini menjadi begitu sentral Figur yang ditawarkan Golkar bukanlah tokoh sembarangan Ia adalah kader terbaik Golkar yakni Erlangga Hartarto Figur yang selalu memiliki peran penting dari progresivitas industri dan ekonomi RI selama 2 periode pemerintahan Jokowi Menjadikan Erlangga sebagai cawapres dengan segala kapasitas dan kapabilitas yang ada pada dirinya tentu akan menjamin konsolidasi suara bagi pemenangan Prabowo di Pilpres 2024 Tak hanya soal keberlanjutan pembangunan Presiden Jokowi Prabowo harus menjaga persatuan dan rekonsiliasi politik pasca pemilu Di sini peran Erlangga sangat dibutuhkan Ia mampu menjadi penengah sosoknya juga diterima oleh semua lapisan elit politik serta tak miliki batasan untuk bisa berkomunikasi secara strategis dengan mitra politik Terkait simbol keberlanjutan pembangunan 2 periode dipercaya Jokowi membuatnya teruji secara matang Erlangga berhasil membawa bangsa keluar dari jurang krisis ekonomi pasca pandemi Figur yang suka bekerja dibanding hanya berbicara Prabowo tentu mengetahui karena saat ini sama-sama berada di pemerintahan Di Pundang Erlangga Hartarto Rumusan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 Terpatri Terima kasih telah menonton!